Intro Halo Assalamualaikum Salam sukses Jumpa lagi di Munir TV Selamat datang untuk sahabat-sahabat Baik di Indonesia, Malaysia, Senyapur Atau di Hindi Sahabat Banyak yang menanyakan Kenapa harus di lockband Band 1, Band 2, Band 3, Band 4 Sampai Band M40 Pada frekuensi LTE atau M4G Penting untuk diketahui Nanti akan kita uji pada device Orbit Pro Di beberapa saat yang lalu Kita menguji di ketamatan tangga Menggunakan Orbit Pro dan juga antena Outdoor Dan kita mencoba untuk lockband Jadi melock pada frekuensi 2100 Frekuensi 1800 Frekuensi 900 Dan juga frekuensi 2300 Atau di Band M40 Dan ada hasil-hasil yang Mendapatkan sinyal Dan juga kita lakukan Uji Play Youtube Kenapa kita harus melakukan Lockband pada Frekuensi-frekuensi tertentu Nah untuk penerimaan sinyal LTE atau M4G Yang masuk ke dalam device Maupun masuk ke dalam handphone kita Ini adalah gambaran sinyal Gelombang radionya Jadi ada sinyal 1 bar 2 bar, 3 bar Bahkan full bar Ini adalah gambaran Dari gelombang radio Ada yang gelombang radionya full bar Akan tetapi Muatan datanya bisa kosong Seperti juga wifi Terdeteksi sinyalnya full Tapi belum tentu Menghasilkan internet yang bagus Kenapa? Karena kekuatan datanya Tidak ada Jadi wifi Bukan berarti internet Wifi sebagai jembatan Untuk dilalui Sumber data internet Ini yang perlu dipahami Ada yang hanya kita dapatkan 1 bar Akan tetapi Internetnya bagus Atau performa Speednya Latensinya bagus Ada yang full bar Juga tidak menghasilkan Speed apa-apa Ini yang perlu dipahami Sehingga baik Menggunakan antena outdoor Maupun Tanpa menggunakan antena outdoor Kualitas sinyal LTE Sangat dipengaruhi oleh Transfer data Yang ada pada LTE Maupun jaringan wifi Sahabat semua Yang kita terima dalam sinyal bar Adalah gelombang radionya Belum tentu menghasilkan Data internet yang bagus Sehingga kita melock pada band-band tertentu Dengan kita uji Misalkan kita lock pada band 1 frekuensi 2100 Dan kita uji speednya Kita lihat performanya Jika kita butuhkan latency yang bagus Maka kita lihat pingnya Apakah bisa cocok digunakan untuk kebutuhan kita Demikian juga jika kita punya kebutuhan untuk mengirim data Membutuhkan upload yang besar Maka kita lihat speed uploadnya yang mendukung Misalkan sahabat yang terbiasa untuk mengunggah Atau mengupload video Ataupun mengirim data-data yang kapasitasnya besar Maka performa dari upload yang dibutuhkan Kita akan mencari band Dimana uploadnya yang lebih dominan atau lebih unggul Yang kedua Jika kita ingin bermain game Ataupun multimedia yang lain Seperti youtube Bahkan zoom meeting misalnya Atau rapat online Kita membutuhkan download yang besar Maka kita akan mencari Band frekuensi yang downloadnya besar Dari sahabat Misalkan 1 BTS Memancarkan 3, 4 bahkan lebih Frekuensi Misalkan 1 BTS ada frekuensi 2100 band 1 Ada frekuensi 1800 pada band 3 Frekuensi 900 pada band 8 Ini adalah band pada umumnya Yang ada pada BTS di Indonesia Kemudian untuk band M40 Atau frekuensi 2300 Kita melihat Sesuai dengan BTS di area sahabat semua Jika membutuhkan download Silahkan log pada band Dimana downloadnya tinggi Jika sahabat membutuhkan upload Silahkan log kepada band atau frekuensi Yang uploadnya besar Jika sahabat membutuhkan ping Maka silahkan log kepada ping Yang sedikit lebih kecil Atau berperforma baik Inilah tujuan daripada log Dan pada beberapa saat yang lalu Kita dari kecamatan tetangga Menguji Orbit Pro Dengan menggunakan antena outdoor juga Dengan log pada band-band tertentu Dan ternyata kita temukan Sinyalnya sedikit Besar Atau gelombang radio Hampir beberapa pagar Atau beberapa bar Dan ternyata speednya juga bagus Di pengujian sebelumnya juga Ada yang mendapatkan 2 bar Speednya lebih bagus Dibandingkan dengan yang 3 bar Dan speednya melemah Pada uji Orbit Pro Dengan antena outdoor Sahabat bisa lihat berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita melakukan log band Atau mengunci frekuensi Atau band tertentu Pada sinyal LTE Untuk menghasilkan Wi-Fi pada modem Atau router kita Di saat kita menggunakan Semoga bermanfaat Salam sukses Buat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton